Hmm, oke nice, itulah dia guys kita langsung bisa mengalahkan si Naotora dan mendapatkan banyak reward seperti ini ya Oke, halo guys, welcome back to my channel Purgemsadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali free mode basara 4 Sumeragi So, pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan stage dari klan Maeda Yaitu ada si Matsu, ada Toshie, sama Keiji Maeda Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam stage yang berikutnya Yaitu stage dari si Naotora Ini merupakan Naotora Dojo ya Yang sebenarnya map ini merupakan map dari si Shinggan ya Atau Takeda Dojo Nah, tetapi disini sudah dikuasai sama si Naotora Ini ada penjelasannya Itu di drama story dan juga di Sanyoku story ya Sudah pernah gue jelasin Jadi oke, kita akan masuk kesini Untuk asisnya kita akan bawa si Kenshin Dikarenakan disini gue butuh karakter yang memiliki kecepatan Dan juga seran area yang lumayan bagus ya Untuk karakternya disini gue menggunakan si Yukimura Mungkin untuk kostumnya gue akan ganti ke kostum DLC ya Ya, ini merupakan kostum DLC dari seorang petarung ya Gue lupa petarung Jepang gitu guys Mungkin kalian akan tahu lebih detailnya Kalian komen di kolom komentar ya Ini tuh kostum DLC dari siapa guys Seinget gue ini merupakan kostum DLC dari seorang petarung Jepang gitu ya Tapi gue lupa namanya siapa Oke, senjata sudah mantap ya Sudah gue kasih ada elemen api Dan juga item spesial ya Let's go Kita akan masuk ke dalam Naotora Dojo Oke, let's go Inilah dia Naotora Dojo Yang dimana kita tuh akan mendapatkan sebuah challenge ya Dari si Naotora Jadi Naotora tuh pengen mengetes kekuatan kita Nah, disini untuk bisa mendapatkan bonus yang pertama Itu sangat mudah Kalian tinggal mengalahkan 200 pasukan ya Yang dimana 200 pasukan ini Itu akan muncul di awal pertarungan Kalian bisa dapetin lebih dari 200 ya Tetapi untuk bisa mendapatkan bonus yang pertama Kalian tinggal mengalahkan 200 orang Atau mendapatkan 200 KO ya Nah, untuk bonus yang kedua Itu kalian diharuskan untuk mendapatkan tanda kanji ya Ini gue lupa namanya tuh apa Kalau nggak salah tuh tanda kanji guys Yang warna merah ini ya Yang dimana kalian harus mendapatkan totalnya itu 25 tanda kanji seperti ini Nah, kalau kalian pengen mendapatkan tanda kanji seperti ini Kalian diharuskan untuk menyelesaikan beberapa challenge dari si Naotora Nah, tetapi challenge ini tuh akan gue selesaikan di babak yang selanjutnya Untuk sekarang Gue akan tunjukin kondisi ketika kita tidak mendapatkan bonus yang kedua Yaitu kita akan mengalahkan si Naotora ini Karena untuk bisa mendapatkan bonus yang kedua Itu kita harus mengalah dulu sama si Naotora Jadi disini gue akan tunjukin Untuk kondisi yang dimana kita tuh akan bertarung serius ya Iya, disini kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan itu ada waktu ya Jadi disini kalau kalian pengen mendapatkan tambahan waktu Kalian harus cepat banget ya Harus cepat mengalahkan para poskan ini Oke, bentar guys Disini gue akan coba untuk fokus ya Dapetin 200 KO dan juga mengalahkan para poskan ini ya Iya, tinggal dikit lagi Safe, itulah dia Gue sudah berhasil untuk mendapatkan D200 KO ya Oh, shit, bentar Ada macan lagi Oh, shit Bentar, gue akan kasih musuh dulu ya Iya, come on Kenshin Iya, gue akan sebisa mungkin untuk mengalahkan semuanya guys Sebelum waktunya habis ya Waktunya tinggal beberapa detik lagi Tetapi disini yang terpenting adalah Gue sudah dapet bonus ya tadi ya Kita tinggal tunggu aja sampai waktunya berhenti guys Oke, sip Waktu sudah berhenti Nah, disini akan datang si Naotora ya Nah, inilah dia Jadi si Naotora akan langsung menantang kita guys Oke, let's go Nah, disini kalian diberikan waktu Iya, cuma beberapa detik ya Kalian bisa langsung mengalahkan dia dan Kalian bisa dapet bonus guys Bentar Gue akan sebisa mungkin untuk mengalahkan dia Hanya dalam waktu beberapa detik doang ya Nah, disini dia bangun lagi ya Dikarenakan disini dia tuh merasa malu guys Dia merasa malu bahwa kita tuh bisa mengalahkan dia ya Jadi disini nantinya kalau darahnya sudah hampir mati Dia akan seperti itu ya Nah, disini sekarang dia menjadi semakin serius ya Yuk, kita akan kasih musau dari si Kenshin Uosugi Oke, nice Itulah dia guys Kita langsung bisa mengalahkan si Naotora Dan mendapatkan banyak reward seperti ini ya Oke, dan pertarungan sudah selesai Jadi ini merupakan kondisi Jika kalian bisa mengalahkan Naotora dengan cepat ya Jadi tadi tuh dikasih waktu Cuma beberapa detik Dan ini gue main di difficulty tersusah Yaitu difficulty heaven ya Jadi kalian harus menggunakan karakter yang memang Sudah kalian jago untuk gunakan Dan artinya kalau kalian berhasil untuk mengalahkan dia ya Maka dia akan semakin serius dan menantang kita lagi Dan kalau kita berhasil Maka kita akan mendapatkan banyak reward dan Pertarungan akan langsung selesai Nah oke, kita akan kembali ke menu stage dulu ya Iya, kita akan ulangi Kita akan masuk ke Naotora Yuk, let's go Nah, tetapi sekarang kita akan melakukan challenge dari si Naotora ya Iya, ini akan kita skip aja Tadi sudah lihat ya Yuk, let's go Di awal Gue akan pakai sequencing dulu guys Soalnya disini kita harus cepat ya Semakin cepat kita Maka kita akan dapat Tambahan waktu Walaupun cuma beberapa detik doang ya Tapi itu merupakan Hal yang penting disini guys Iya, makin ramai coy Iya, sip Dapat bonus yang pertama ya Gue sudah berhasil untuk Mengalahkan 200 orang Iya, dan disini mungkin Kalau kalian Ada yang penasaran ya Kenapa kok pas karena si Naotora Itu semuanya cewek Itu dikarenakan dia tuh Nggak suka sama cowok ya Jadi disini Dia bener-bener feminis banget guys Iya, waktunya tinggal Iya, 4 detik lagi ya Oke, nice Ini cuma berapa detik nih 1 menit 39 detik ya Gue berhasil untuk dapat Sekitar 430an guys Nah, disini kalau kalian Ingin melakukan challenge Dari si Naotora Itu kalian tunggu Waktunya sampai berakhir ya Iya, disini kan kita Cuma dikasih waktu Sekitar 20 detik ya Nah, disini gue akan Tunggu sampai Waktunya Selesai dulu guys Tadi gue sudah tunjukin ya Gue bisa untuk Ngalahin si Naotora Dalam waktu Cuma beberapa detik doang Nah, tetapi disini Kita akan biarkan Untuk waktunya Sampai berhenti Sudah 20 detik ya Disini si Naotora Dia meremehkan kita guys Nah, disini kita diharuskan Untuk melakukan challenge ya Ini untuk challenge yang pertama Kita diharuskan untuk melakukan Kalau gak salah Aduh mekanik ya Dimana kita tuh harus kayak gini Iya, kayak gitu Bentar Iya, kalau gak salah Harus kayak gitu guys Harus bareng-bareng kah? Iya, gue gak dapat apa-apa ya Kalau gak salah Harus aduh mekanik kayak gitu Oke, ini untuk challenge yang kedua Kita diharuskan untuk Melakukan dodging Atau menghindar ya Ini harus kalian lakukan Sebanyak 3 kali Iya, bentar disini tuh Agak susah memang guys Iya, disini tuh kalian Membutuhkan sebuah ini ya Sebuah keberuntungan gitu loh Karena disini Ya, walaupun gue sudah melakukan dodging ya Seperti pertarungan biasanya Tetapi entah kenapa Pada challenge ini tuh Gue seperti tidak bisa Bisa mendapatkan dodge sama sekali ya Nah, ini yang terakhir Dimana kita harus melakukan Parry sebanyak 5 kali Nah, tetap disini Yang gak enak adalah Kita tuh dikasih Waktu guys Iya tuh Itu baru yang pertama ya Kita harus melakukan Sebanyak 5 kali Ayo, tinggal 3 lagi Tetapi waktunya tuh Sudah Iya tuh Sudah 6 detik Ayo lah Come on Gak usah kelamaan Yuk, save 1 lagi Sekali lagi Ya, waktunya habis Ya, disini Walaupun waktunya habis Tetapi kita mendapatkan Ada tambahan kanji ya Nah, disini Kanji kita Itu sekarang Totalnya ada 5 ya Seperti yang kalian lihat Ada tanda kanji warna merah Itu kita cuma punya 5 Nah, disini untuk bisa Mendapatkan bonus yang kedua Itu kalian harus Memiliki 25 ya 25 kanji Dan menyelesaikan Semua challenge ini guys Nah, ini untuk challenge ini Kalian butuh Sebuah timing ya Ini biasanya gue pake ini Gue pake battle drive Iya, disini Ini untuk memperlambat waktu ya Anjir Gak kena co Iya, wait, wait Bentar, gue akan ulangi lagi Wah, ini sih gagal guys Memang butuh keberuntungan sih Di stage ini Oh, iya Gue sudah pencet kotak Dan tepat itu guys Gue juga Sebelum gue merekod ya Sebelum gue merekod Untuk video kali ini Gue juga Terkadang ada sesuatu Yang gue gak paham gitu loh Terkadang gue tuh Timingnya sudah pas Tetapi kenapa kok gak bisa gitu loh Untuk menyelesaikan Challenge-nya itu ya Oke, disini ini merupakan Yang terakhir Nah, disini dikarenakan kita cuma memiliki 5 kanji Berarti kita di pertarungan ini Kita cuma boleh terkena 5 kali damage Kalau kita terkena 5 kali damage Maka kita akan mati ya Seperti yang kalian lihat Itu darah kita Itu sudah tidak ada guys Jadi disini Yang menjadi darah kita tuh adalah Kanji-kanji tadi ya Yaitu totalnya cuma 5 Jadi disini semakin banyak Jumlah kanjinya Maka di pertarungan terakhir ini Maka darah kita tuh akan Lebih panjang ya Karena kanjinya juga Lebih banyak guys Yuk, kita akan kasih musuh Dari si ini dulu Dari si Yukimura Kanji gue tinggal 4 guys Asyad ya musuh Bentar, bentar Lebih baik menghindar ya Lebih baik menghindar dulu Oke sip Nah disini Setelah kita berhasil Untuk menghajar Si Naotora Kita baru akan melakukan Pertarungan yang Serius seperti tadi ya Dimana darah kita akan kembali Ya sip Darah kita kembali ya Oke Tapi untuk rewardnya Itu tidak sebanyak Di pertarungan tadi ya Yuk terima nih Hmm Kena gak nih Cus Iya dan disini Seperti yang kalian lihat ya Untuk darahnya si Kenshin Itu tiba-tiba bisa menjadi Kosong ya Oh shit Oh shit Iya bentar Gue akan menghindar dulu Iya bisa ditahan terus Anjir Anjir Hmm nice Oke sip Itulah dia Kita berhasil untuk Mengalahkan si Naotora Tetapi disini gue gagal Untuk bisa mendapatkan Bonus yang kedua Dikarenakan memang Kalian harus Mendapatkan 25 kanji guys Dan itu Lumayan ribet ya Karena kita harus Menyelesaikan challenge Dari si Naotora ini Yang bikin ribet Yang bikin ribet adalah Waktunya sih Dikasih waktu Soalnya Untuk melakukan Parry Terus melakukan Dodge ya Atau dodging Terus melakukan Aduh mekanik Aduh mekanik itu tuh Yang gue gak paham ya Kita tuh disuruh untuk Melakukan Aduh mekanik Seperti apa guys Kalau gak salah tuh harus Aduh atau berduel gitu ya Mungkin kalian yang tahu Lebih detailnya Kalian bisa komen Di kolom komentar guys Mengenai Stage ini ya Oke jadi itulah dia guys Untuk stage Dari si Naotora Dojo Di tempat ini Sama sekali Tidak ada kotak spesial Seinget gue ya Jadi memang Gue sama sekali Tidak menunjukkan Kotak spesial Karena memang Tempatnya cuman Disitu doang ya Mirip seperti tempatnya Si Shingen Takeda Oke jadi mungkin Cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Semua sudah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Sampai jumpa